SMA Negeri 4 Banjarmasin menggelar kegiatan karnaval parade pakaian adat sejumlah daerah di Indonesia di peringatan hari ulang tahunnya ke 45 tahun. Kegiatan karnaval di sekolah yang berada di Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat ini dilepas Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pemotongan nasi astakona sebagai bentuk syukur agar peserta didik memiliki ahlak wan perilaku baik. SMA Negeri 4 Banjarmasin menggelar kegiatan karnaval parade pakaian adat sejumlah daerah di Indonesia di peringatan hari ulang tahunnya ke 45 tahun. Kegiatan karnaval di sekolah yang berada di Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat ini dilepas Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun besokan Rabu 12 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini, Muhammadun juga memotong nasi astakona sebagai bentuk syukur agar peserta didik memiliki ahlak wan perilaku yang baik. Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun Weta Kuni Prima TV berharap tenaga peridik di SMA Negeri 4 Banjarmasin ke depannya untuk lebih baik dalam memberikan sistem pembelajaran karna merupakan salah satu sekolah menengah atas yang banyak diminati warga. Ini bagian daripada gerakan sekolah menyenangkan. Jadi sekolah itu murid-murid datang belajar gembira, guru mengajar gembira. Bagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Kabupaten Sita, Haji Sabirinur yang panggilan ini Pak Mangbirin, kegiatan ini sangat positif. Ada kreatifitas, ada inovasi, ada kebersamaan, ada rasa gembira. Jadi saya sangat mendukung di ulang tahun SMA 4 yang ke-45 ini. Harapan saya yang jelas SMA 4 ini menjadi sekolah yang akan maju terus, jaya terus. Saya tahu dengan pemimpinan Pak Arus, saya yakin SMA 4 akan menjadi sekolah yang favorit. Dengan adanya acara ini, yaitu adanya gerakan sekolah yang menyenangkan. Bapak-bapak tahu melihat bahwa murid-murid sangat menyenangkan. Dan kegiatan ini, itulah kita harus dukung dengan sepenuhnya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Empat Banjarmasin, Arus Eliadi memadahkan, dalam menyemarakan hari ulang tahun ini, digelar pula Lomba Mars Lagu Nasional, wan lagu SMA Negeri Empat Banjarmasin, lomba maulah wan merangkai nasi tumpeng, serta lomba mencipta wan membaca puisi. Selain itu, digelar pula kegiatan sosial, yaitu membagikan sebanyak 100 paket sembako bagi warga sekitar sekolah, wan seribu nasi bungkus, dan akan dibagikan kepada panti asuhan, wan buban pengamen jalanan di lampu perempatan, serta pemulung. Arus Eliadi berharap, berbagai rangkaian kegiatan ini, maka akan menjadikan SMA Negeri Empat Banjarmasin sebagai salah satu sekolah, yang semakin mandiri, wan menghargai kearifan lokal. Alhamdulillah, Elhud 45 SMA Negeri Empat Banjarmasin, kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah lomba mat SMA 4 dan lagu wajib nasional. Yang kedua, lomba merangkai, membuat nasi tumpeng. Yang ketiga, lomba baca puisi, dan cipta puisi. Yang keempat, nanti ada berkisah bahasa manjar, kemudian hari ini karnaval, kemudian yang terakhir, nanti bakti sosial terhadap warga SMA Negeri Empat dan warga masyarakat kita. Di usia ke-45 tahun, ini mungkin apa harapan ke depan untuk SMA 4 sendiri, Pak? Harapan kami, semoga warga besar SMA Negeri Empat Banjarmasin semakin mandiri, menghargai kearifan lokal, dan juga tambah berkarakter, sehingga sukses dan jaya untuk SMA Negeri Empat Banjarmasin. Alasdadi menambahkan, sebagai salah satu sekolah inklusi, maka sekolah akan terus memberikan pelayanan pembelajaran terbaik bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ini.